Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono mengatakan bahwa buku yang ditulis SBY dan untuk pembelajaran internal itu terkait kasus terkini soal cawe-cawe Presiden Jokowi Dodo haruslah melihat kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang pada periode kedua ini mencapai 80 persen. Nusirwan juga membandingkan dengan kepuasan publik di periode kedua pemerintahan SBY yang tidak sampai 50 persen. Yang saya ingin katakan alangkah baiknya kalau itu sebuah pegangan bagi internal itu membuat contohnya atau katakanlah apa yang dikatakan oleh Mas Andi tadi, case gitu ya. Itu kan case-nya langsung membuat contoh adalah pemerintahan Pak Jokowi. Jangan lupa bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi Kiyai Ma'ruf sampai kepada dua periode terakhir ini begitu tinggi, sampai 80 persen. Mohon maaf, periode kedua Pak SBY itu 50 persen sepun tidak sampai tingkat kepuasan rakyat. Sehingga kalau tadi kita menyinggung apa yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden, karena ini menjadi pegangan, kan berarti untuk membuat pembelajaran di internal pula. Ya tentu pembelajaran bagi pendidikan di internal tentunya yang benar juga. Jangan membuat case yang malah tidak tepat ya, karena yang menjadi contoh adalah pemerintahan yang sedang berlangsung.